kita nunggu ini uploadnya selesai dulu sama yang lainnya ini baru baru ada satu yang hadir ini ya dan mohon maaf ini karena saya di warnet jadi agak berisik ya sebentar kita sambil nunggu yang lainnya ini juga belum selesai uploadnya terima kasih terima kasih ini yang lain pada kemana ini ya kok baru ada dua orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih masih pada sibuk ini saya tadi habis muter-muter ini sampai dapat warnet disini uts nya minggu sabtu depan dan karena sabtu depan itu saya sedang perjalanan balik ke taiwan jadi nanti saya upload aja soalnya di facebook saya kasih waktu selama satu hari untuk ngerjain dan silahkan dikirim ke email saya seperti itu u teman orbits nya seperti itu iya ya jadi nanti saya kasih waktunya biasanya waktunya dikati berapa hari satu hari kan ya atau cuman berapa jam kayak gitu biasa tergak karena itu nanti tanggal 29 ya sabtu besok saya sedang perjalanan ke bandara itu harusnya jadi mungkin saya uploadnya itu sebelum saya berangkat dan ya saya kasih waktu satu hari lah satu hari itu cukup lah untuk mengerjakan itu pastinya nanti campuran ya isa-isa sama pilihan ganda enggak-enggak susah-susah banget kok santai saja oke sambil menunggu yang lainnya mari kita mulai aja dulu ya ini adanya dulu yang saya upload apa namanya sebelum kita mulai marilah kita berdoa meletak hama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan baik selesai oke di pertemuan ketiga kali ini kita masih membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka tapi sekarang adalah bagian ketiga subabnya itu subab yang kelima yaitu tentang sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka ini pertemuan kita yang kemarin kita kemarin membahas tentang apa itu sih ideologi terbuka yang kemarin kemarin lagi kita memperjelas selain itu terus juga membahas tentang ya ideologi terbuka ideologi terbuka lebih lebih tepatnya adalah membahas tentang Pancasilanya sebagai ideologi terbuka dan sesudah itu kita membahas tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan suaranya kecil ya saya dekatkan ke micnya ini soalnya micnya ini agak aneh bentuknya oh boleh-boleh oke ini micnya agak aneh bentuknya waalaikum salam silahkan mbak Sri benar nih tulisannya kesil banget ini harusnya tulisannya udah 2 pakai 24 ya 24 ponnya itu 24 harusnya masih terlihat tapi nanti saya share sampai aja di apa namanya di facebook atau saya share dulu di facebook ini kalau di tempat saya ini di warnet sih kelihatan-kelihatan aja oke kita kita lanjutkan lagi jadi pertemuan kemarin kita itu membahas tentang Pancasila itu sebagai ideologi terbuka itu seperti apa terus Pancasila itu sebagai sumber nilai sumber nilai nilai itu seperti apa kita juga membahasnya kemarin dan sudah kita Pancasila sebagai sumber nilai disitu disitu ada perwujudan dari nilai itu dan kita juga membahas tentang paradigma pembangunan ya Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang pertama itu saya mengingat-ingat aja yang apa sih Pancasila itu sebagai ideologi terbuka nah yang kemarin kita sudah jelaskan dengan jelas ya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu kenapa harus terbuka karena waktu zaman dulu itu sejarahnya itu yang ideologi terbuka itu pada pada hancur kayak gitu ya yang kayak apa namanya nah komuni dan lain-lain mereka kan terlalu kaku dengan ideologinya mereka tapi ternyata ideologinya tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan ideologi itu apa namanya gagal seperti itu nah ini salah satu sejarahnya kenapa Pancasila itu memiliki ideologi terbuka karena didorong oleh tantangan zaman ya yang senantiasa menuntut untuk berinteraksi secara dinamis terhadap perkembangannya nah itu jadi karena zaman itu selalu berubah dan disini ideologinya juga harus terbuka dengan perubahan-perubahan itu jadi menerima perubahan tetapi gak diubah dasarnya gak diubah tapi implementasinya pelaksanaannya atau kalau di di negara itu adalah undang-undangnya tapi undang-undang dasarnya tetap undang-undangnya atau apa namanya yang untuk melaksanakan itu yang yang bisa diubah silahkan selamat datang mbak endang rahayu dan selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki bermacam-macam nilai yang pertama adalah nilai dasar ketetapannya tetap tetapi pelaksanaan dan perkembangan ya benar seperti itu jadi nah disini di paragraf yang kedua di paragraf yang kedua kita ada Pancasila sebagai ideologi terbuka terwujud dalam nilai dasar nilai instrumental dan nilai praksis nah nilai dasarnya ini adalah undang-undang ya nilai dasarnya ini adalah undang-undang dasar jadi sudah tercantum di undang-undang dasar lebih tepatnya lagi itu di apa namanya pembukaannya itu dan dijabarkan lagi di undang-undang dasarnya nah untuk pelaksanaannya itu terkandung dalam nilai instrumental jadi untuk melaksanakannya itu undang-undang dasar itu disempurnakan oleh yang namanya undang-undang undang-undang itu kan macam-macam ya yang kemarin kita sebutkan itu ada undang-undang tentang hukum pidana undang-undang hukum perdata undang-undang penggunaan elektronik dan sebagainya itu undang-undang sudah ada bagiannya masing-masing suaranya menggembal wah ini ini mohon maaf ini karena di di warnetnya ini bentuk bentuk apa headsetnya agak aneh jadi ya perlu apa namanya bersabar ya ya gitu nah ini kita kita lanjutkan lagi kita masih membahas yang kemarin biar yang kemarin-kemarin itu gak lupa ya terus ciri-ciri nilai itu terbagi menjadi dua ya yang kemarin ada nilai yang mendarah daging dan juga ada nilai yang dominan oke ini ini saya pegang headset ya jadi headsetnya gak saya headsetnya gak saya pakai tapi saya pegang karena micnya itu pendek banget jadi mungkin kadang-kadang agak jauh agak dekat agak dekat terus disini kita lanjutkan lagi ciri-ciri nilai itu selamat datang Mbak Wewe Rahayu kita lanjutkan lagi ciri-ciri nilai itu kemarin ada dua yang pertama adalah yang mendarah daging dan yang kedua adalah nilai yang dominan kalau yang mendarah daging itu kan seperti kalau misalkan ada sesuatu kita langsung otomatis yang kemarin itu contohnya kalau ada orang selakaan kita otomatis langsung membantu berarti kan sudah terkandung nilai apa namanya untuk saling tolong-menolong di dalam diri kita berarti nilai itu sudah mendarah daging sudah langsung kalau misalkan ada orang yang minta bantuan nilai kemanusiaan benar sekali orang yang minta bantuan kita otomatis langsung menolong nah itu yang kemarin ada contohnya juga yang ibu untuk apa namanya membesarkan anaknya terus untuk yang nilai dominan ini kemarin kita membahas kalau misalkan ada pilihan ada pilihan ada beberapa pilihan nah pilihan yang kita pilih itu adalah yang nah yang nikah atau kuliah itu kemarin jadi pilihan yang kita pilih itu yang menggambarkan nilai apa yang dominan di dalam diri kita apakah nilai tolong-menolongnya ataukah nilai yang apa namanya misalkan mementingkan diri sendiri dan lain-lain itu itu kalau nilai yang dominan baru dapat terlihat ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti itu terus kita juga membahas banyak ya kemarin Pancasila sebagai sumber nilai dan contoh-contohnya persila kemarin itu seperti apa jadi sila sila pertama itu sebagai sumber nilai dari ketuhanan terus contohnya dari perwujudan sila pertama itu seperti apa di kehidupan yang sehari-hari kita kemarin sudah membahas itu panjang lebar sekali terus yang paragraf terakhir ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan nah pembangunan nasional di sini memiliki arti bahwa Pancasila itu sebagai dasar ya sebagai dasar segala aspek pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia jadi kemarin kita membahasnya itu gak cuma pemerintahnya aja tetapi juga masyarakatnya jadi pemerintah dan masyarakat kalau masyarakat gak ada pemerintahnya itu nanti masyarakatnya pekerja sendiri-sendiri pembangunannya gak terarah nah ini harus ada pemerintahnya di sini jadi Pancasila juga yang mengatur pemerintah itu dan disinilah yang disebut sebagai paradigma pembangunan kemarin paradigma itu kayak semacam model semacam model semacam pola dari pembangunan di Indonesia nah itu dan untuk pertemuan kita kali ini kita juga masih membahas sedikit tentang pembangunan nasional jadi kemarin saya mendapatkan materi tentang materi tambahan untuk pembangunan nasional ini jadi sekalian saya sampaikan aja setelah ini jadi pada nanti lupa-lupa terus itu gak disampaikan nah disini kemarin kita kan belum ada ya asas pembangunan nasional asas pembangunan nasional itu ada tujuh yang pertama itu adalah asas demokrasi asas demokrasi itu apa sih nah di asas demokrasi untuk pembangunan ini pada dasarnya itu meliputi semua bidang ada bidang sosial ada bidang politik ada bidang ekonomi dan disitu kalau misalkan timbul masalah-masalah di bidang-bidang itu nanti itu masalahnya itu diselesaikan secara mufakat gitu disini diselesaikan secara mufakat jadi harus ada musyawarahnya ini ada yang kurang ini seharusnya diselesaikan secara diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat nah ini ada yang kurang kata-katanya ini disini nah itu asas demokrasi itu disitu jadi kalau kita di pembangunan nasional kita harus ada asas demokrasinya itu terus asas ini biasanya sering muncul ya muncul di ujian-ujian gitu asas pembangunan nasional itu ada berapa sih asasnya itu ada tujuh nah ini nanti akan saya sampaikan satu persatu dan asas yang kedua itu apa sih nah asas yang kedua ini adalah asas perikemanusiaan yang dan keseimbangan nah asas ini itu intinya itu adalah seimbang gitu seimbang perikemanusiaan dan keseimbangan tapi intinya adalah seimbang nah seimbang disini dalam apa sih nah seimbang disini adalah seimbang dalam segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan gak cuman kepentingan individu tapi juga ada kepentingan masyarakat kepentingan duniawi dan akhirat ini lebih ke ketuhanan juga terus kepentingan material dan spiritual ini ada seperti apa namanya jasmani dan rohani kepentingan nasional dan internasional itu harus seimbang serta kepentingan di darat di laut di udara seperti di TNI itu kan punya punya senjata ada yang di darat ada yang di laut juga ada yang di udara juga semuanya itu kalau misalkan di pembangunan itu di APBN itu kan semuanya itu dapet yang di darat juga yang di laut juga di udara juga dapet nah disini harus seimbang jadi misalkan yang dibangun itu tidak Jawa saja sekarang sudah mulai ya di Sumatera di Kalimantan di Sumatera sampai di Papua itu sekarang lagi digalak-galakkan ini pembangunan seram-seram rata ini terus asas selanjutnya yang ketiga itu adalah asas usaha bersama dan kekeluargaan apa sih disini asas usaha bersama dan kekeluargaan asas ini itu mencakup tentang usaha bersama atau kita lakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa yang dilakukan secara gotong royong jadi tidak cuma pemerintahnya saja tidak cuma masyarakatnya saja tidak cuma masyarakat kota saja tapi masyarakat desa juga tidak cuma pemimpinnya tidak cuma anggotanya semuanya itu harus bekerjasama nah ini dan yang tidak boleh lupa adalah disini semangat keluarganya jadi kita tidak boleh membeda-bedakan oh kamu ketua oh kamu bawahan oh kamu masyarakat desa oh kamu masyarakat kota oh kamu orang jawa oh kamu orang luar jawa tidak boleh seperti itu jadi asas usaha bersama dan keluarganya itu harus dibangun di pembangunan nasional kita ya gimana mbak neng tia apeng ini berhenti lagi mbak neng tia ini oke saya lanjutkan dulu ke asas yang keempat asas yang keempat itu adalah adil dan merata ini nanti dihafalkan ya biasanya itu kalau disoal itu berikut ini yang tidak termasuk asas pembangunan nasional itu apa yang gak termasuk atau yang termasuk biasanya seperti itu sebenarnya semuanya ada tujuh ini nah asas yang keempat itu apa sih asasnya itu adalah adil dan merata di asas ini itu mencakup masyarakat masyarakat itu semua warga indonesia warga indonesia itu gak cuma yang ada di indonesia tapi juga yang ada di negara lain misalkan seperti kita lagi ada di taiwan seperti itu yang misalkan pada kerja di luar negeri pada kuliah di luar negeri nah itu termasuk adalah warga indonesia berhak menikmati hasil-hasil dari pembangunan nasional jadi yang berhak menikmati pembangunan nasional itu gak cuma orang-orang yang sedang ada di indonesia pembangunan pengguna nasional juga meliputi kita masyarakat yang ada di luar negeri nah meliputi apa aja sih yang pertama adalah pembangunan secara material dan spirituel disini material dan spirituel itu kita di jasmani dan rohani fisik dan non-fisik yang diperlukan sesuai dengan perannya kepada bangsa dan negara nah kalau di taiwan mungkin pembangunannya lebih diurus oleh KDEI ya disana ya kita misalkan KDEI itu mengadakan acara apa seperti itu termasuk salah satu komponen dalam pembangunan nasional kita dan selanjutnya asas kelima adalah asas manfaat disini asas manfaat apa sih artinya disini nah asas ini adalah mencakup segala usaha dan pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan atau harus bermanfaat nah dimanfaatkan oleh siapa yang dimanfaatkan oleh rakyat kita dirasakan manfaatnya oleh warga negara kita warga negara Indonesia nah itu disini lebih ke kesejahteraan ya lebih ke kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi jadi lebih ke individu individunya seperti itu jadi ini gak cuman dirasakan oleh orang kota aja tapi orang di desa pun juga harus bisa merasakan sendiri semuanya per individu itu bisa merasakan terus yang ke enam adalah asas kepercayaan pada diri sendiri apa sih yang dimaksud kepercayaan kepada diri sendiri ini asas ini itu menyatakan bahwa bangunan nasional itu harus berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri nah maksudnya apa sih kemampuan dan kekuatan sendiri ini jadi kalau bisa itu jangan melibatkan negara lain kayak gitu kalau bisa jangan melibatkan negara lain dan kalau apa namanya kemampuan sendiri disini kalau bisa juga misalkan gak hutang jadi apa namanya APBN kita itu tahu APBN ya anggaran belanja negara itu nah itu ada beberapa yang APBN itu hutang dari internasional itu sebenarnya harus diusahakan itu diusahakan itu dengan kekuatan sendiri walaikumsalam silahkan yang baru hadir itu apa namanya tadi harus dilaksanakan atau harus dilakukan dengan kekuatan kita sendiri kemampuan kita sendiri dan yang terakhir adalah asas kesedaran hukum jadi karena Indonesia itu bukan negara agama Indonesia adalah negara hukum jadi hukum yang paling berdiri paling atas di Indonesia nah disini asas kesedaran hukum ini adalah menyatakan bahwa pembangunan nasional itu dilaksanakan harus berlandaskan ketaatan kepada hukum semua negara semua warga negara itu harus taat kepada hukum dan disini ada tambahannya lagi serta adanya penegakan dan kepastian hukum jadi kayak lembaga-lembaga menegak seperti polisi itu memang sebagai syarat di pembangunan nasional kita terus ada lagi apa namanya kayak pengadilan tinggi pengadilan negeri itu juga termasuk komponen-komponen dalam pembangunan nasional kita jadi tadi ada tujuh ya tujuh asas yang pertama adalah asas demokrasi yang kedua adalah asas perikemanusiaan dan keseimbangan yang ketiga adalah asas usaha bersama dan kekeluargaan selanjutnya adalah asas adil dan merata selanjutnya adalah asas manfaat dilanjutkan lagi ada asas kepercayaan diri sendiri dan yang terakhir adalah asas tentang hukum itu ya silahkan Mbak Eka Nurfitasari ini mohon maaf ya tadi ya suaranya karena saya lagi di warnet ini suaranya agak terganggu mungkin ya oke kita lanjutkan tadi itu tentang asas pembangunan nasional dan perwujudannya apa sih pembangunan nasional itu perwujudan maksudnya Pancasila dalam pembangunan nasional itu nah nanti disini ada ada contoh-contohnya yang pertama adalah di bidang politik nah ya di bidang politik ini Pancasila itu menggunakan sistem demokrasi jadi tidak otoriter maksudnya demokrasi disini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat ya gitu loh sistem politiknya Indonesia kan seperti itu demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat jadi bukan atas seenaknya sendiri dari pemimpin yang otoriter ya silahkan yang mau pamit dulu jadi di Indonesia itu bukan miliknya pemimpin tapi miliknya rakyat nah di bidang politik sebagai Pancasila sebagai perhitung pembangunan itu intinya seperti itu nah contoh-contohnya itu pembangunan di bidang politik itu apa sih nah dalam misalkan ini dalam menyeselikan masalah itu di Indonesia itu hendaknya menggunakan musyawarah untuk memfakat tadi sudah kita bahas di atas terus yang kedua itu menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berorganisasi nah ini kalau misalkan teman-teman di apa namanya misalkan di Taiwan kan ada kayak semacam organisasi yang menampung baik itu pelajar baik itu pekerja di sana baik itu apalagi di sana misalkan mungkin ada pengusaha saya yang enggak tahu dan juga organisasi misalkan organisasi kedaerahan misalkan yang dari Jawa Tengah sendiri yang dari misalkan Sumatera sendiri itu dalam organisasi-organisasi ini itu hendaknya itu Pancasila itu sebagai landasan atau sebagai dasar dari ADART-nya ADART-nya anggaran dasar dan rumah tangga itu sebagai apa namanya misi-misinya itu berlantaskan ke Pancasila seperti itu ya kalau disini lebih ke yang lebih gede lagi itu ke partai politik terus ada organisasi kemasyarakat ada SM dan sebagainya yang ketiga yang ketiga itu berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti misalkan kita menyukseskan pemilu jadi kalau misalkan saya yakin semuanya sudah sudah cukup umur ya untuk untuk nyoblos jadi kalau misalkan ada pemilu itu kalau bisa jangan sampai nggak nyoblos jadi kan ada ada gerakan-gerakan yang misalkan golbut aja pemimpinnya seperti ini seperti ini seperti masih SM SMA kan itu apa namanya biasanya sudah 17 tahun ke atas sudah bisa dan ini saya tadi mohon maaf juga ya ini ternyata saya tadi itu masuknya ke angkatan tiga ini apa namanya wisiknya ini agak apa namanya kesalahan teknis sedikit tapi yang penting semuanya tetap bisa masuk oke kita lanjutkan lagi seperti tadi menyakseskan pemilu jangan sampai kita nggak milih misalkan kalau misalkan nanti dibilih kan yang menjadi alasannya yang mereka gelput-gelput biasanya alah yang dibilih aja nanti jadi koruptor yang dibilih aja nanti jadi apa seperti itu jadi apa namanya kalau misalkan yang kita pilih itu nanti misalkan jadi koruptor yang kesalahannya itu bukan pada kita kesalahannya itu kesalahan mereka sendiri jadi yang menjadi tugas kita adalah kita cuma menyukseskan pemilu seperti itu dan itu adalah sebagai apa namanya tugasnya kita sebagai warga negara yang yang bisa dikatakan warga negara yang baik ini secara pelajarannya PKN kalau warga negara yang baik itu ya menyukseskan pemilu nanti ada lagi versi-versi yang lain mungkin kalau yang keempat ini contohnya itu adalah ikut serta berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih kalau dilihat dari kenyataannya itu memang susah tapi kita harus tetap berusaha berusaha misalkan dari dari diri kita sendiri yang bersih terus selanjutnya adalah berwibawa bertanggung jawab dan penuh pengabdian contoh mudahnya itu kalau misalkan memulai dari diri kita misalkan tanggung jawab bersih kalau misalkan lagi ujian itu tidak nyontek misalkan nah itu kan kita berusaha bersih dari diri kita sendiri kalau misalkan ada kelas yang kita ikut nah itu itu adalah contoh-contoh yang apa namanya nyata dalam kehidupan kita dan yang terakhir contohnya adalah ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara republik indonesia nah disini itu sebenarnya kalau kita baca kalau kita lihat artinya itu apa namanya tugasnya berat banget ikut menjaga persatuan dan kesatuan negara republik indonesia tapi ini kan apa namanya artis secara umumnya ya kalau misalkan kita itu sebagai misalkan kita sebagai pelajar atau sebagai apa ya kita enggak apa namanya merendahkan misalkan dari suku bangsa lain gitu berteman dengan siapa saja enggak enggak oh kamu dari luar jawa enggak mau itu jangan sampai seperti itu itu apa namanya contoh-contoh realnya di kehidupan nyata itu seperti itu oke tadi ini contoh-contoh di bidang politik tidak pilih-pilih benar ya apa apalagi kalau misalkan memperjuangkan kenaikan gaji ini memperjuangkan kenaikan gaji ini maksudnya gimana ini oke selanjutnya ya tadi di bidang politik nah bagaimana di bidang ekonomi nah di bidang ekonomi itu kalau dilihat dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi nah di bidang ekonomi itu ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi kerakyatan yang berasaskan keluargaan maksudnya ekonomi kerakyatan berdasarkan keluargaan itu apa sih jadi ekonomi Indonesia itu untuk seluruh rakyat Indonesia jadi bukan apa namanya berdasarkan cuman pemimpinnya aja tapi berdasarkan masyarakatnya kita nah contohnya itu contoh perwujudan Pancasila di pembangunan bidang ekonomi itu apa sih yang pertama itu adalah berperan dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan nah disini ekonomi kerakyatannya itu yang tadi adalah digabungkan dengan keluargaan nah disini contoh konkretnya adalah kooperasi memang kooperasi itu kalau di Indonesia itu jarang berkembang tapi sebenarnya kooperasi itu kalau secara konsep itu baik banget jadi ada anggota yang disitu ada iuran wajib dan sebagainya itu sebenarnya bagus banget apalagi kalau misalkan dikelola dengan baik disini ada yang enggak tahu konsepnya kooperasi biasanya ini yang baru datang silahkan jadi kooperasi itu kan apa namanya disitu yang lebih 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 ke iuran anggota jadi mensejahterakan anggotanya kalau di kooperasi itu jadi enggak cuman kooperasi mensejahterakan anggota tapi juga anggota juga ikut mensejahterakan kooperasinya misalkan membayar iurannya itu enggak telat-telat simpan pinjam simpan pinjam itu adalah salah satu bentuk dari kooperasi enggak enggak semuanya kooperasi itu cuman simpan pinjam aja kooperasi itu banyak banget macamnya dan nanti di kooperasi itu ada kalau misalkan namanya itu lupa saya sisa hasil usaha atau apa yang nanti dibagikan ke anggota-anggotanya hanya ini kooperasi sistem kooperasi itu dibahas di ekonomi dapat mata pelajaran ekonomi kan ini kooperasi itu macam-macam saya agak lupa tapi yang jelas kooperasi itu mensejahterakan anggota anggota juga mensejahterakan kooperasi disitu ada iuran anggota dan nanti sisa hasil usahanya itu dibagikan ke anggotanya itu sistem kooperasi itu seperti itu nah itu kan sistem-sistem seperti itu kan Pancasila banget jadi Pancasila juga ikut berperan ke sistem itu jadi enggak semuanya kalau di luar negeri itu ada sistem kooperasi seperti itu sistemnya beda-beda kalau bank juga itu kan berbeda terus contoh yang kedua pasti contoh yang kedua itu ikut serta dalam menyelamatkan dan memulihkan kondisi perekonomian ini kalimat ini agak agak susah dicerna ya maksudnya susah dicerna itu terlalu tinggi terlalu tinggi contohnya juga kalau kita lihat contohnya secara liat juga yang secara langsung itu enggak ada tapi disini yang dimaksud ikut serta dalam menyelamatkan dan memulihkan kondisi perekonomian 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 nasional secara nasional jadi kita juga ikut termasuk disitu maksud dari ikut serta menyelamatkan dan memulihkan kondisi perekonomian itu karena di Pancasila itu kan dari situ ada ada apa namanya konsep tentang keadilan ada konsep tentang musyawarah nah itu konsep-konsep kecil-kecil seperti itu yang misalkan tertanam pada diri setiap orang itulah yang akan membantu menyelamatkan perekonomian kita walaupun sekarang rupiah sedang terpuruk jadi 14 ribu per dolar ini masih berproses lama kayaknya ini devisa ini penyumbang devisa pahlawan pahlawan devisa nah ini yang lagi di luar negeri saatnya ngirim-ngirim uang ke indo ini jadi kan kayaknya enti itu juga naik kan ini apa namanya kursenya ke indo itu karena sampai di indian saja sampai 14 ribu itu oke contoh contoh yang keempat contoh yang keempat itu yang ketiga yang ketiga belum ya yang ketiga adalah berpartisipasi dalam mengusahakan dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam ini juga apa namanya gak bisa di diartikan secara mentah-mentah aja kayak itu memas sumber daya alam disini karena Pancasila itu menjadi dasar dari undang-undang undang-undang disitu juga dijabarkan dengan maksudnya undang-undang dasar disitu ada pasal yang menyebutkan sumber daya alam milik negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat dan sebagainya itu kan tercantum disitu jadi Pancasila sebagai dasarnya dari undang-undang dasar di undang-undang dasar itu ada pasal yang menyebutkan bahwa semua kekayaan negara eh lupa pasal 33 mungkin ya air tanah dan itu adalah dikuasai negara dan digunakan untuk mesejahterakan rakyat Indonesia seperti itu tapi tulisannya seperti apa saya agak lupa tapi intinya seperti itu terus contoh yang keempat adalah berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi karena Pancasila itu tadi ada sifat terbuka wah ada yang hafal ini pasal 33 saya memang saya ingatnya pasal 33 tapi redaksi tulisannya seperti apa saya agak lupa itu nah ini disini tadi ini perekonomian berorientasi global maksudnya itu karena Pancasila itu juga bersifat terbuka jadi mengikuti perkembangan zaman mengikuti globalisasi jadi disitu Pancasila itu tidak kalah di bidang ekonomi Pancasila pun masih bisa diterapkan nah selanjutnya setelah bidang ekonomi adalah bidang sosial budaya di bidang sosial budaya ini seperti apa sih paradigma nya itu Pancasila intinya itu di sila kedua dan sila ketiga maksudnya itu pembangunan nasional budaya itu dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga manusia itu berbudaya dan beradab berbudaya dan beradab menuju tercapainya rasa persatuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia ini definisinya terlalu panjang jadi disini adalah meningkatkan harga dan martabat manusia dan disitu nantinya itu tujuan akhirnya itu terdapatnya rasa persatuan jadi kita memiliki apa namanya memiliki rasa cinta tanah air rasa menjaga oh kita adalah satu kita adalah NKRI contoh-contohnya itu apa sih yang pertama adalah berperan aktif dalam mewujudkan kepedulian sosial nah ini di Indonesia itu banyak sekali ya kalau apa namanya tentang yang sosial-sosial seperti ini tapi juga yang perlu dikasih bantuan itu juga gak habis-habis nah contohnya disini adalah misalkan ada korban bencana alam ada gizi buruk dan sebagainya itu kalau di Indonesia itu masih apa namanya rasa kepedulian sosialnya itu masih tinggi amini ya silahkan yang telat-telat tapi jangan lupa nanti youtubenya diputar lagi yang kedua itu mengembangkan dan membinah kebudayaan bangsa dan yang ketiga adalah ikut mengembangkan kebudayaan tradisional sebagai wahana bagi potensi pariwista nasional maupun internasional nah ini adalah contoh-contohnya dari Pancasila di bidang sosial dan budaya selanjutnya adalah di bidang oh ini ada cuma ada tiga bidang ya bidang politik bidang ekonomi dan bidang sosial budaya dan selanjutnya kita masuk materi kita saat ini yaitu adalah sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka nah sikap positifnya itu seperti apa sih ini sub-b terakhir ya ini materinya UTS kita itu nanti sampai ini gitu sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka nah yang pertama adalah menjunjung atau sikap positif terhadap sila yang pertama wah ngantuk nyantai aja semuanya ngantuk masih Mbak Misi masih ingat ini apa namanya sila yang pertama itu bunyinya seperti apa disini ini adalah sikap dan perilaku judulnya itu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan itu adalah lebih ke sikap positif kita terhadap Pancasila sila pertama ini coba Mbak Misi masih ingat sila pertama itu apalah Mbak Misi bisa dengar ya Mbak Misi biar gak ngantuk sila pertama Pancasila jangan-jangan karena ngantuk jadi lupa sila pertama itu apa ketuhanannya Mbak Misi ini yang jawab yang jawab orang lain oh gak masalah gak masalah gak masalah oke oke yang pertama ini adalah yang pertama ini adalah sikap positif kita terhadap sila yang pertama sila ketuhanan yang maha esa dengan menempatkan dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka nah disini maka setiap warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memilih memilih mau memilih dan menentukan sikap ya gak cuman memilih tapi juga menentukan sikapnya untuk memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia jadi apa namanya kemarin kita punya 6 agama resmi ya di Indonesia ya pertama ada Islam ada Kristen Kristen Katolik Kristen Protestan ada Hindu ada Bunda dan ada Kang Huju itu disini sikap positifnya kita adalah apa namanya dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti semua warga negara itu bebas untuk memilih mau masuk Islam mau masuk Kristen mau masuk Hindu mau masuk Buddha mau masuk apa namanya Kang Huju itu terserah dan itu dilindungi oleh Pancasila dilindungi oleh undang-undang nah disini contoh sikap positif terhadap sila yang pertama itu apa sih nah yang pertama adalah melaksanakan kewajiban melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya itu keyakinannya masing-masing terhadap Tuhan yang mahasiswa nah ini kalau di agama Islam itu adalah takwa kayak itu ya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya gitu nah ini kalau di agama lain saya gak ngerti nih apakah disitu juga artinya takwa atau enggak saya apa istilahnya takwa atau istilah yang lain itu saya gak gak tahu jadi kalau disini adalah istilah bahasa globalnya itu melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing nah ini disini nah terus yang kedua adalah membina kerjasama dan tolong menolong dengan meluk agama lain jadi apa namanya kalau misalkan di lingkungan masyarakat itu kan gak semuanya itu orangnya orang Islam semua atau gak semuanya itu orang-orang Kristen semua kadang tetangga kita ada yang berbeda agama jadi kalau misalkan sebagai sikap positif kita gitu kalau misalkan beda agama pun kalau misalkan dimintai tolong atau diminta kerjasama diminta kerja bakdu atau apa kita juga harus tetap apa namanya saling menghormati gitu ya kita harus tetap tolong menolong juga itu itu adalah salah satu sikap positifnya kita ya terhadap sila yang pertama dan contoh yang ketiga adalah mengembangkan toleransi nah toleransi ini penting banget ya sebenarnya toleransi itu masih menjadi isu yang hangat ya bukan isu yang enggak enggak cuman hangat ya panas ya jadi masalah toleransi intoleransi atau tidak toleransi itu pasti selalu dibesar-besarkan gitu biasanya seperti itu dan itu kalau tersebar di masyarakat itu panasnya itu cepat banget ya gitu loh nah ini karena kita sangat sangat apa namanya sangat sensitif loh sangat sensitif dengan misalkan yang yang baru-baru aja kan dulu waktu di apa namanya waktu lebaran itu yang sholat di Papua itu tempatnya itu sampai terbakar karena itu kan muncul berbagai macam cerita gitu loh disitu dan kalau misalkan kita yang enggak tahu itu sangat mudah untuk diprovokasi oleh orang lain apalagi kalau misalkan orang misalkan di judul berita ada yang misalkan orang Kristen menyerang orang Islam itu akan menimbulkan di media-media sosial itu akan menimbulkan apa namanya isu-isu yang yang panas gitu nah ini masalah toleransi itu sangat penting sekali ini jadi dalam hati kita harus benar-benar tertanam kata-kata toleransi ini jadi enggak biar kita enggak tersulut emosi atau misalkan hanya karena berita yang enggak benar atau karena apa kita jadi ikut-ikutan gitu loh jangan sampai ada seperti itu terus disini contoh selanjutnya itu ini tidak memaksakan suatu agama gitu kepada orang lain nah disini disini itu ini juga penting banget ya jadi kalau misalkan kita melihat orang Kristen gitu kamu kalau misalkan enggak jadi Islam enggak masuk surga jangan sampai seperti itu gitu loh memberi kebebasan orang lain untuk beribadah itu benar juga jadi orang lain mau beribadah apapun ya mereka memang beribadahnya seperti itu kalau misalkan kita di Taiwan pun kalau misalkan kita pergi-pergi sholat juga kadang di di taman gitu loh jadi kita juga harus menghormati orang lain kalau misalkan kita ingin dihormati gitu di taman ditanya nih how alhamdulillah saya enggak pernah ditanya seperti itu gitu loh lihat-lihat kalau ditamanya yang agak sepi-sepi lah gitu kalau mau sholat oke dan ini yang lebih penting itu tidak memaksakan ya sebenarnya disini kalau misalkan kalian tahu informasi-informasi yang lebih lanjut lagi ini sangat kompleks sekali ya gitu loh memaksakan suatu agama itu juga termasuk isu yang sangat berkembang di masyarakat ya gitu dan kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu jadi kita juga harus menjaga toleransi kita juga tidak usah memaksakan kepada orang lain kita juga tetap tolong-menolong nah itu itu adalah salah satu contoh sikap positif kita terhadap sila yang pertama selanjutnya sikap positif terhadap sila yang kedua disini adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan nah dalam menyunjung nilai-nilai kemanusiaan ini sesuai dengan pancasila sebagai dolar kita buka tentunya itu sikap dan perilaku kita harus senantiasa menundukkan orang lain sesuai dengan harga dan mertabatnya nah disini sesuai apa namanya ada konsep itu hak dan kewajiban hak kita hak perorangan itu hak kita dibatasi oleh hak orang lain dan juga kita menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban nah itu dua konsep yang memang harus selalu tertantan pada diri kita nah sekali lagi ya saya ulangi konsepnya adalah hak-hak kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kita menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban ini dari dari kayaknya sudah dari SD ini konsep ini sudah diajarkan jadi kita harus memandang orang lain juga memandang orang lain apalagi yang lain daerah atau lain semuanya semua orang lain itu juga mempunyai harga dan mertabat yang sama dengan kita nah contoh sikap positifnya itu apa sih contohnya adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan harga mertabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan nah ini kata-katanya indah sekali nih mahluk ciptaan Tuhan jadi kita om mereka juga ciptaan Tuhan orang ini juga ciptaan Tuhan saya juga ciptaan Tuhan itu seperti itu terus yang yang kedua adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban hak asasinya tanpa membeda-bedakan suku keturunan agama jadi yang agama ini lebih derajatnya lebih tinggi haknya lebih tinggi itu gak seperti itu jadi semuanya itu sama disini ada suku keturunan agama kelamin status sosial dan sebagainya itu kita gak gak dibadakan oleh itu kita semuanya sebagai manusia semuanya juga sama terus apa namanya kalau di Indonesia yang paling terasa itu kepada yang ini ya apa namanya sekarang disebutnya itu orang-orang berkebutuhan khusus itu ya kalau di di Taiwan itu kan orang-orang yang disable orang-orang yang apa namanya ini susah ini kata-katanya kalau di Indonesia berkebutuhan khusus ini kalau di apa namanya kalau di Taiwan itu karena di Taiwan itu sudah dihargai banget kayak misalkan yang memakai kursi roda itu ada jalan untuk orang yang kursi roda sendiri kalau kalau di Indonesia itu kan masih jarang gitu loh kalau gedung-gedung itu cuma ada tangga aja itu gak ada yang tangga khusus untuk yang memakai kursi roda itu kalau di Indonesia masih jarang kamar mandinya juga kamar mandinya kalau di Indonesia juga masih jarang untuk kamar mandi untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu loh tapi secara secara umumnya orang-orang di Indonesia itu kayaknya sudah sudah menanamkan orang lain itu juga memiliki hak dan keujiban yang sama dengan kita gitu nah contoh sikap yang ketiga itu adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia tinggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain ini contoh kalau ini sudah sudah jelas ya kita dalam kehidupan sehari-hari aja kita sudah melakukan itu itu contoh yang keempat adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan contohnya ini menolong orang lain memberikan sedekah terus ada korban banjiri kita juga memberikan bantuan dan lainnya itu adalah contoh sikap positif kita terhadap Pancasila sila kedua nah sekarang sila ketiga sila ketiga itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan 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 Indonesia nah disini dengan sikap ini kita harus mengharuskan setiap warga negara Indonesia agar tetap mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia nah disini contohnya pasti yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan misalkan 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 ini kalau misalkan ada perang kita juga harus siap berkorban kalau misalkan nanti di antara kita ada yang di apa namanya dipanggil oleh misalkan Pak Presiden untuk jadi menteri atau untuk apa itu juga itu salah satu rela berkorban juga untuk kepentingan bangsa dan negara itu yang contoh yang lebih ekstrim lagi gitu ya contoh yang kedua adalah bangga dan cinta tanah air maksudnya bangga dan cinta tanah air itu enggak harus bendera itu bendera yang mana dihormatin terus itu enggak seperti itu jadi misalkan dimanapun misalkan dimanapun kita berada itu kita tetap bangga kalau kita sebagai orang Indonesia itu sudah cukup contoh yang ketiga itu adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal ikan bineka tunggal ikan ini adalah walaupun kita berbeda-beda kita tetap sama walaupun disitu ada Jawa ada Sunda ada Sumatera ada Kalimantan ada Sulawesi ada Papua itu kita tetap sama kita tetap NKRI oh iya maksudnya sama disini adalah sama orang-orang Indonesia itu terus contoh yang keempat itu adalah memajukan pergaulan demi persetuan dan kesatuan nah ini apa namanya ini contoh-contohnya apa semua ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sudah sudah melaksanakan itu tadi sila yang ketiga sekarang sila yang keempat yang dijunjung adalah nilai-nilai permusyawaratan perwakilan nah disini apa sih yang yang perlu sikap positif yang perlu kita tunjukkan nah yang perlu kita tunjukkan adalah dengan memaknai nilai-nilai permusyawaratan perwakilan disini itu adalah aspirasi rakyat ini sudah kayak ngomongin DPR ya aspirasi rakyat itu menjadi dasar penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah atau perwakilan jadi apa namanya kalau di Indonesia itu aspirasi rakyat itu disampaikan lewat DPR dan kalau itu secara konsepnya itu seperti itu walaupun tidak tahu DPRnya menyampaikan aspirasi rakyat benar-benar menyampaikan atau enggak kita enggak tahu tapi secara konsepnya itu memang DPR itu sebagai penyalur aspirasi rakyat contohnya apa sih yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat mufakat dalam mengambil keputusan yang apa namanya kalau misalkan enggak bisa musyawarah mufakat ya kita ada voting kayak gitu ya jadi ya sebelum voting kita tetap berusaha untuk apa namanya menggunakan musyawarah mufakat dan selanjutnya itu adalah tidak boleh memaksakan kehendak kita tidak boleh mengintimidasi intimidasi itu adalah mengancam ya tidak boleh mengancam dan berbuat anarkis merusak jangan ditiru kalau misalkan ada DPR-DPR itu sampai merobohkan meja dan sebagainya itu di TV-TV biasanya ada itu pernah itu jangan ditiru itu itu cuma oknum jadi enggak semuanya anggota DPR kita seperti itu nah kita tidak memaksakan ganda kita kita juga menghormati kehendak orang lain kalau misalkan ada yang berbeda pendapat dengan kita kita juga harus tetap menghormati mereka dan contoh yang ketiga itu mengakui bahwa orang Indonesia itu memiliki kedudukan hak wajiban yang sama oh di Taiwan juga sering saya enggak tahu kalau misalkan di Taiwan seperti apa saya enggak bisa bahasa Taiwan kalau dengar-dengar bahasa Taiwan itu yang ada berita itu saya enggak mudah ternyata enggak cuma di Indonesia jadi kita lanjutkan itu yang contoh ketiga itu mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama ini sudah sudah kita sadari bersama orang warga negara Indonesia yang ada di Taiwan juga hak dan kewajibannya juga sama dengan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia di Taiwan juga ada pemilu di Indonesia juga ada pemilu ini yang nomor tiga belum yang nomor empat kita masih membahas nomor tiga jadi warga negara itu semuanya memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tidak cuma ada di Indonesia yang ada di luar negeri juga belum dapat hak yang sama oh maksudnya belum dapat hak yang sama aduh ini hak apa ini ya yang maksudnya hak yang sama ini hak yang sama kalau sebagai contohnya ya di Indonesia ada pemilu di Taiwan juga ada pemilu hak sepatu oke kita lanjutkan yang nomor keempat yang nomor keempat itu adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat kita yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya nah kadang yang susah disini kadang masyarakat kita karena dengan pemberitaan yang apa misalkan dibesar-besarkan atau dibuatkan isu-isu yang kadang itu membuat kita itu jadi panas gitu itu yang terus juga dengan adanya misalkan wakil-wakil rakyat kita yang duduk disana juga kadang ada yang korupsi dan sebagainya yang memberikan hambatan ya kepada kita untuk percaya kepada wakil-wakil rakyat kita tapi sebagai warga negara yang baik warga negara yang baik kita harus tetap memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat kita karena mereka juga terpilih walaupun mungkin ada di situ ada politik dan sebagainya kita tidak membahas tentang itunya kita membahas tentang konsep-konsepnya nah itu yang menjadi masalah kita rakyat kurang percaya sama wakil-wakil rakyatnya sendiri tapi tapi sebagai ya karena di situ memang masalahnya kompleks kita tidak bisa membahasnya satu malam saja oke selanjutnya sila yang keempat disini apa namanya ini sila kelima ini keedilan sosial ini sila kelima mohon maaf jadi keedilan sosial ini sila kelima sikap positif kita untuk menjunjung sila kelima ini bagaimana nah itu lebih ke terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin nah itu lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali nah ini apa namanya kalau dimaknai ini berat banget ya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali kesejahteraannya gak cuma kesejahteraan lahir juga kesejahteraan batin nah itu nah contoh-contohnya sikap itu gimana sih nah itu contohnya adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan ini contoh-contohnya yang lebih jadahana lagi kalau galau gak sejahtera kalau galau kalau misalkan galaunya tergantung kalau galau itu kebanyakan uang itu itu tetap sejahtera itu kalau galau gak punya uang itu beda lagi misalkan galau punya uang waduh ini uang saya banyak mau saya pakai buat apa itu tetap sejahtera itu oke kita contoh yang kedua ya contoh yang kedua itu tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain misalkan kepentingan umum itu misalkan di pasar di pasar itu kan miliknya kita bareng-bareng mencoret tembok-temboknya nah disini adalah contoh sekolah di sekolah kita merusak apa namanya merusak bangkunya bangkunya ditulisin itu ya jaman-jaman SD biasanya masih seperti itu itu contoh yang kurang baik jangan sampai diulangin lagi merusak secara sekolah dan sebagainya itu jangan 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 ditiru yang misalkan ada contoh-contoh yang seperti itu kita harus menjaganya menjaga apalagi kalau itu adalah apa namanya untuk kepentingan umum ya saya SD juga begitu tapi jangan diulangi lagi sekarang oke contoh yang ketiga adalah suka bekerja keras dalam memecahkan dan mencari jalan keluar baik masalah pribadi masalah masyarakat masalah bangsa dan negara yang ini lebih di titik berakat adalah bekerja kerasnya ini setiap individunya untuk jadi kesejahteraan sosial yang tadi adalah bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga bukan tanggung jawab dari pemerintah saja tapi tanggung jawab dari setiap individunya juga setiap individu juga harus tetap bekerja keras untuk memujudkan itu dan yang keempat itu adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata yang apa namanya berkadilan sosial contohnya adalah melatih tenaga produktif dan terampir dalam sablon ini ini contohnya itu nyata banget di masyarakat ya kita melatih untuk jadi montir di bengkel kita melatih teknologi tepat guna melatih membuat pupuk kompos melatih membuat kerajinan nah itu itu juga contoh-contoh salah satu contoh kecil tapi itu termasuk apa namanya termasuk salah satu salah satu bukan salah satu usaha kita itu perseorangan untuk memajukan negara kita melatih internetan juga baik tapi internetannya karena internetan itu memang apa namanya disitu banyak yang positif dan ada juga yang negatif juga yang yang benar itu adalah melatih internet untuk untuk mendapatkan hal-hal yang positif gitu loh bukan melatih internet untuk apa namanya melakukan hal-hal yang negatif itu karena internet itu kan luas banget itu ya oke kita lanjutkan nah ini yang tadi adalah sikap positif kita nah bagaimana kita menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari nah kalau di kehidupan sehari-hari contohnya di lingkungan keluarga kalau di lingkungan keluarga ini misalkan kita menerima masukan dari anggota keluarga beribadah tepat waktu terbiasa kalau misalkan kita ada masalah kita berdialog dengan orang tua dengan anggota keluarga yang lain terus memberi apa namanya waktu kita nonton tv itu memberi kesempatan untuk gak cuman kita nonton hiburan-hiburan aja nonton sinetron aja tapi nonton juga nonton berita juga gitu terus juga disitu adalah memberikan kalau misalkan pendapat kalau misalkan kita ada meminta pendapat ke orang lain misalkan ke saudara kita itu kita juga jangan apa namanya menganggap sepele pendapat yang dikemukaan oleh anggota-anggota keluarga kita itu itu adalah contoh menampilkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga selanjutnya di lingkungan sekolah kalau di lingkungan sekolah itu menghargai hasil karya orang lain jadi kalau misalkan ada karyanya temen kok karya lu jelek banget sih kayak gitu maksudnya kita jangan sampai ngomong seperti itu ini misalkan disuruh buat patung ini patung-patung apa disuruh gambar sama gurunya ini gambar-gambar apa ini kok gambar kamu jelek banget kita jangan sampai kayak gitu mencontek ke orang lain juga misalkan karyanya orang lain dicontek ngakunya karya sendiri misalkan kayak gitu kita harus menghargai karya orang lain kita gak boleh berbuat curang kalau ulangan terus kita juga harus terbiasa berdialog dengan guru kalau misalkan ada masalah apa kita juga misalkan meminta pendapat kepada guru gitu terus tidak membeda-bedakan teman terus menggunakan uang jajang dan kebijaksana disini juga mencari informasi yang berguna untuk memperdalam materi pembelajaran nah ini nih ada ini nih melalui internet ini jadi kalau internet itu digunakan dengan benar itu akan jadi bermanfaat jangan menggunakan internet untuk hal-hal yang lain ini nilai-nilai pancang sila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tadi di keluarga di sekolah terus sekarang di masyarakat nah kalau di masyarakat ini juga masih sama seperti di keluarga tadi yang menerima masukan dari orang lain misalnya kalau lebih lebih khususnya lagi itu dari tetangga kita gitu mengutamakan musyawara mufakat misalkan di RT kita mau bikin lomba apa ya RT kita misalkan di Agustusan nah itu harus menggunakan musyawara gitu nah RT-an benar sekali terus memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat kita punya misalkan teknologi misalkan di desa itu kita punya kalau di misalkan petani kayak gitu ya punya alat untuk bajak sawah nah itu digunakan untuk kepentingan masyarakat terus bersikap positif selektif terhadap budaya yang datang ke masyarakat senantiasa terbuka dengan inovasi-inovasi yang memberikan perubahan kepada masyarakat nah ini ini termasuk apa namanya contoh-contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka di kehidupan sehari-hari di masyarakat yang menerima inovasi-inovasi terbaru misalkan dan selanjutnya yang terakhir yang terakhir ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan berbangsa dan bernegara nah ini nah ini lebih ke kita sebagai negara ya misalkan nah disini kita bekerjasama dengan soalnya hilang oh ini saya dekatkan lagi ke mic-nya ya bekerjasama dengan orang lain bekerjasama disini adalah kalau tadi secara persoalan adalah dengan orang lain kalau secara sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bekerjasama dengan bangsa negara lain nah itu terus kita juga harus selektif menerima budaya asing ya kalau misalkan di kalau di Indonesia itu kan misalkan di di pantainya itu enggak enggak sopan kalau cuma memakai bikini itu itu juga harus selektif selektif menerima budaya-budaya asing terus berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlakunya di Indonesia melaporkan setiap pengeluaran negara kepada masyarakat nah ini APBD APBN itu anggaran belanja negara anggaran belanja daerah itu juga harus dilaporkan ke masyarakat dilaporkan ke DPR dan sebagainya dan tidak merosak fasilitas negara nah itu itu adalah oke tugasnya wangkir rakyat ini memang kehidupan berbangsa dan bernegara ya nah iya itu maksudnya kalau yang nomor empat benar sekali melaporkan setiap pengeluaran negara kepada masyarakat tapi enggak enggak cuma wakil wakil rakyat DPR aja itu kalau yang pakduan negara kan juga misalkan di desa desa juga ada misalkan kepala desa sekretaris desa atau mungkin juga RT saya enggak tahu RT dapat dana dari negara atau enggak gitu tapi tetap kalau misalkan ada pengeluaran kita harus tetap melaporkannya kepada masyarakat gitu oke ini adalah slide terakhir kita sejauh ini ada pertanyaan untuk mengenai UTS kita tetap UTS hari Sabtu besok soalnya nanti itu campuran ada oh ya ini saya mau tanya ini sudah semuanya sudah dapat ini apa namanya buku yang untuk PKN itu itu oh belum dapat modulnya ya nanti biar saya upload kan aja di Facebook ya kalau misalkan belum belum dapat ya gitu ini tapi yang saya di presentasi saya itu enggak cuma dari buku jadi saya juga ada sumber-sumber lain yang saya tambahkan biar biar lengkap baik gitu oke nanti biar saya upload kan oke biar nanti saya pdf-nya seraja dan mengingatkan kembali kita OTS tetap di Sabtu besok saya akan memberikan waktu itu satu hari ya satu hari untuk mengerjakan soalnya gitu dan tadi kita mulai dengan berdoa kita juga akhiri kelas kita juga dengan berdoa berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing berdoa dipersilahkan selesai dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah katanya yang tadi juga apa namanya kalau misalkan suaranya kurang jelas dan sebagainya terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih